Aku dengan leluasa mengambil barang-barang berupa laptop, telepon genggam, dan uang tunai sebetar 15 juta lebih. Aksi kawanan pencuri ini berlangsung minggu malam saat toko komputer milik Barry Tambrin itu tutup. Sang pemilik baru tahu tokonya disatorani kawanan pencuri, Senin pagi, saat akan membuka toko. Ia menemukan pintu depan toko rusak dan seisi toko sudah diacak-acak para pencuri. Akibat peristiwa ini, korban rugi puluhan juta rupiah. Jajaran Polres Pangkal Finang kiri tengah mengusuri bijak para pelaku yang terakam kamera CCTV tersebut. Aulia Baksi, kontributor Pangkal Finang, Bangka Blitung.